Kemudian yang terakhir disini dari akar penyimpangan, ini kekeliruan seputar bayat kepada pemimpin. Bayat, bayat itu sumpah setia. Sumpah setia. Iya, jadi kalau ada misalnya bayat kepada selain kepala negara atau siapa yang mewakili kepala negara itu pasti bentuk dari pemahaman radikal. Walaupun ada di dalam lembaga keagamaan, ada di dalam sebuah kelompok jamaah, dia sebut jamaah islami. Karena bayat itu sumpah setia. Dan bayat yang seperti itu dipunda kita umat islam, itu hanya ada untuk Allah dan Rasulnya dan hanya ada untuk kepala negara saya. Iya. Karena itu Nabi SAW bersabda man mata. Siapa yang meninggal dan tidak ada di lehernya, tidak ada di lehernya ikatan bayat kepada pemimpin, kepala negara, maka matinya dalam hati jahiliya. Dan bayat yang dimaksud disitu bukan bayat untuk kelompok, untuk jamaah, tapi bayat untuk kepala negara. Bayat untuk kepala negara. Makanya ketika Umar ibn Khattab r.a di bayat sebagai khalifah, Uthman, Ali, masa itu tidak seperti masa sekarang. Masa sekarang misalnya kepala negara meninggal, detik itu juga mungkin sampai ke seluruh pelosok dunia. Di masa sekarang. Kalau di masa dahulu bagaimana? Rasulullah meninggal di kota Medina, diganti oleh Abu Bakr. Iya. Dibanti oleh Abu Bakr. Ini wilayah kaum musliwi masih sedikit waktu itu. Masih sedikit. Di wilayah Umar sudah semakin luas. Wilayah Uthman, Ali. Apalagi ya, lebih luas lagi. Itu kepala-kepala daerahnya. Itu datang membayat mereka setelah dengar kepala pemimpin, khalifah meninggal dan sudah ada gantinya. Mereka datang membayat kepada kepala negara. Bukan sembarang bayatnya. Bukan bayat untuk setiap orang. Maka ini harus diperbaiki ya. Dari dasar bayat ini. Dan sebenarnya bayat ini ada hukum syariah ya. Sebab nabual itu sumpah setia namanya. Kalau sumpah itu, padahal yang tidak dibenarkan harus dia gugurkan sumpahnya. Dia harus bayar kafara. Kafara sumpah namanya. Terima kasih.